Intro Halo, halo itu people, balik lagi bersama gue SW disini Apa kabar kalian semua yang sudah menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada Oke, jadi pada video kali ini gue mau lanjutin jual yang namanya SWRB Atau Sharpings Racing Box Nah, jadi pada video kali ini tuh Sebenernya gue mau jualin sisanya aja Dari tahap pertama kemarin Kemarin itu kan ada yang versi Pro dan juga versi Lite Nah, sekarang ini versinya berbeda Kenapa yang versi ini berbeda? Karena disini tuh versi Lite Tapi udah pake sensor model batang Jadi sensornya itu udah PNP untuk quickshifternya Dan tinggal dipasang Settingnya itu gampang banget Bahkan gue bilang lebih gampang dari yang Pro gitu Tapi ada alesannya kenapa gue bikin Dia berbeda Pake sensor model batang seperti ini Ini di sensornya Jadi, gue pengen nyobain aja Siapa tau Si sensor batang ini bisa gue gunain buat SWRB selanjutnya Karena jujur menurut gue ini bagus banget Sensornya Dia ini sebenernya bisa dipakein ke SWRB yang Lite juga Yang sebelum-sebelumnya Yang kemarin dijual Yang tahap pertama Itu bisa Karena ini juga modulnya sama aja Gak ada yang beda Sama sekali Bedanya itu Di sensor ini Dia Jelas tinggal pasang doang Jadi Tinggal ditaruh di footstepnya gitu Dipasang Dibautin Nah Terus Ini lebih tahan air Yang ini tuh udah pake ISO 9001 Sensornya juga udah Anti air Dan disini ada lampu buat settingnya Keren parah sih Jadi Tinggal di setting Pake lampu yang ada disini Dan ini Harganya mahal banget Jujur Ini Sepaket kayak gini Itu harganya lebih mahal Dari modulnya Tanpa kabel-kabelnya tapi Pokoknya ini Mahal banget Dan Versi yang ini Bahkan lebih bagus Dari yang pro Makanya di motor gue Si Fulan Itu sekarang pake Sensor model yang kayak gini Karena dia lebih tahan banting Ini kalo Gini-gini Kena injek Kena Tendang apapun Itu kuat pokoknya Karena itu rigid banget Sedangkan yang pro itu Kalo misalnya kalian tau Itu kan sensornya Sensor-sensor Kayak timbangan gitu Jadi kalo ketendang dikit aja Bisa rusak Apalagi motornya jatuh Sedangkan yang ini beda Kalo ini Itu udah standar industri Jadi kuat barangnya Dan ini Kalo kerendam pun Itu gak bakalan rusak Untuk Yang lain Bedanya selain sensornya Itu di dalam kotak ini Nanti gak ada stikernya Karena stikernya abis Berhubung ini Gue jual tinggal 4 Sisanya nih Gue jualnya Nyantai aja Dan itu harganya Gak gue subsidi Tapi gue belum ngambil untung Karena menurut gue Kalo gue ngambil untung Jadinya kemahalan banget Jadi Si S-YR-B Light Plus Ini bakalan dijual Dengan harga Satu juta Yang kemarin beli 500 Kaget Kenapa satu juta? Karena ini modul harganya Sama kabel-kabelnya Itu kan lima ratusan Nah sedangkan bikin sensor ini Juga harganya lima ratusan Mulai dari cilindernya Terus sensor ininya Sama custom luar dalemnya Itu lima ratusan abisnya Dan Satu juta itu Gue belum ngambil untung Tapi Gak gue subsidi Sebelum gue pasang nih barangnya Gue mau kasih tau dulu Kalo sensor batangnya ini Gue udah sesuaiin panjangnya Untuk R15 Fitri Semuanya Jadi ini kan sisanya tinggal 4 Nah itu gue Bikin panjangnya Dari sini ke sini 24,4 cm Dan itu sesuai sama R15 Fitri Panjangnya Bentuknya Pokoknya tinggal pasang Nah untuk motor yang lain Itu Sebenernya gue Gak buat Karena Kalo panjangnya beda-beda Dan SYRB-nya tinggal dikit Percuma juga Gue bikin panjangnya beda-beda Untuk yang GP shift Up shift Down shift Ini sebenernya bisa Di custom Tapi itu gak sekarang Jadi Ini pokoknya Untuk R15 Fitri Standar lah Bukan GP shift Kalian harus inget Baik-baik Karena kalo misalnya salah Gue gak tanggung jawab Panjangnya salah Bodo amat Pokoknya yang penting Kalian udah nonton video ini Kalo misalnya kalian Salah beli sensornya Ternyata gak cocok Di motor kalian Kalian harus custom sendiri Dan resiko Di ketanggung Yang beli Oke Cukup buat Perkenalannya Perbedaan Dan juga harganya Sekarang Gue mau lanjut Pasang Tapi disini Pasangnya Gue gak Detail-detail banget Karena kemarin kan Udah gue kasih tau Cara pasang kabel-kabelnya Kalian bisa liat Video kemarin Untuk detail Pasang kabel-kabelnya Untuk kabel-kabelnya Gue segedar Mengingatkan aja Silahkan liat Video SYRB yang pertama Nah Kalo udah dipasang Gue mau ngingetin lagi nih Buat masang Socket yang disininya Di modul SYRB nya Itu tolong diperhatiin Karena biasanya Disini ada yang bengkok Terus dempet Kesebelahnya Kalo misalnya Masukinnya itu Dipaksa Dan itu bisa konslet Kalo dempet Si skun kuningannya Jadi Kalian masukinnya tuh Hati-hati Harus lurus Udah Sampai bunyi klik Pokoknya kalo misalnya Salah Bengkok Terus nempel ke sebelahnya Konslet Modulnya bisa rusak Nah Kalo udah Tinggal kita pasang deh Si sensornya Terus kita setting Di hp Nah Sekarang gue mau Contohin Buat pasang Si shift rod nya Ini bakalan gue lepas Yang punya gue Terus gue ganti Pake Yang ini Nah Buat masang Sensor nya itu Kita cuman perlu Kunci 10 Sama Kunci L5 Ya Ya Buat si Shift rod nya ini Baut nya itu Ntar masangnya Rada keras Karena di mur nya itu Ada Pengunci Berupa karet Dan itu fungsinya Biar Baut nya gak Kendor Waktu Motor nya geter Jadi dia bakalan Kuat terus Sekarang untuk Setting Si sensor nya Nah Untuk setting Si sensor ini Itu kita harus Nyalain dulu Motor nya Kontakt nya on Terus pastiin Modul S wire B nya Nyala Kabel kabel nya Terhubung semua Nah Baru bisa kita setting Ini posisinya Di gigi 2 Kalo gue angkat Gini ke gigi 3 Nah Setiap Gue angkat Kalo ini udah Disetting nih Setiap gue angkat Kayak gini Dia bakal nyala Nah Nyalanya itu Persis banget Sebelum mentok Jadi ini kalo gue angkat Gini kan mentok nih Disini mentok Nah Gue angkat Sebelum mentok Disini lampunya udah nyala Nah giliran udah mentok Itu lampunya tetep nyala Nih Jadi kayak gitu Nah Cara setting nya Kalo misalnya Di motor kalian Belum pas Pokoknya Sebelum Dia mentok Dia gak nyala nih Ini Kalian pake Kunci T8 Atau Pake obeng Min Itu bisa Kalian kendorin aja Klaimnya yang ada disini Nah Kalo udah dikendorin kayak gitu Ini bisa Dimaju mundurin Tuh Maju Mundur Gitu Nah Cara setting nya Itu Harus kita majuin dulu Kesini Nah Sampai dia nyala Kayak gini lampunya Ke arah sini Dia nyala Nah terus kita mundurin Pelan-pelan Sampai dia mati Tuh Ini kan mati nih Nah kalo misalnya udah mati gitu Kita tes Ini Cocok gak Segini Kalo misalnya Terlalu sensitif Kita mundurin lagi Kesana Tuh Dikit Nah Ini kan gak Ngebaca sama sekali Berarti kurang sensitif Majuin lagi sedikit Nah Sampai Dirasa Udah pas Posisinya Nah ini Udah pas nih Jadi Pasnya itu Pas Nelingnya kita angkat Setengah Dia udah nyala Pokoknya Jangan sampe mentok Gitu Dan ini posisinya Ingat Di gigi 2 Kalo keatasin Gigi 3 Jadi Kita angkat setengah Dia lampunya nyala Itu aja kuncinya Nah kalo misalnya Udah pas Tinggal kita kencengin Disini gue pake Conchite 8 lagi Ngencenginnya Jangan terlalu Sensitif Harus pas Baru kita boleh tes Sekarang mari kita tes Nah kalo ini udah selesai Jangan lupa Diikat Kabelnya ini Pake cable Tis yang ada di Paketan SWRB nya Diikat di bagian depan Sini Biar dia gak Ketarik rantai Ya sekarang Gue mau tes Buat bitline limiter Dan launch control Disini Gue ingetin lagi Tombol ini Kalo dipencet sebentar Itu Sekali Itu jadinya Launch control Tinggal dipen Tarik koplingnya Dia bakalan keluar limiter Kalo misalnya Kalian lepas koplingnya Limiternya hilang Secara otomatis Itu launch control Tekan tombolnya Sekali aja Tek gitu Nah kalo untuk Pitline limiter Tekan tombolnya Empat detik Terus habis itu Kalian gas Itu ada limiternya Nah kalo misalnya Kalian tarik kopling Itu limiternya Bakalan hilang Jadi jangan salah Kemarin itu ada yang Pencet tombolnya Dua kali Katanya buat Pitline limiter Itu salah Terus juga Switch koplingnya Diperhatiin Kalo misalnya Pitline limiter Switch koplingnya Dia ketarik sedikit aja Si pitline limiternya Bakalan mati Jadi pake Switch koplingnya Pastiin yang bagus Udah langsung aja Gue coba Sekarang untuk launch control dulu Gue pencet nih Satu kali tombolnya Terus gue tarik koplingnya Gue gas Udah tuh Koplingnya gak keliatan ya Coba sekali lagi Pencet Tarik Tuh kayak gitu Launch controlnya Jadi dia tuh gak Nahan 100% Kayak limiter Limiter-limiter Motor gitu Gak beda Terus untuk Pitline limiternya Pencet Empat detikan lah Gue pencet nih ya Satu Dua Tiga Empat Nah ini limiter Kalo gue tarik kopling Dia hilang Kayak gitu Cara kerjanya Jadi Jangan sampai Salah Ya Jadi ini udah Selesai Dan Berfungsi dengan Normal Jadi sebenernya SYRB itu Satu persatu Modulnya udah gue tes Di jalanan Gue bawa muter-muter Jadi buat kalian yang masang Gue saranin Pastiin Akinya Itu normal Kelistrikannya normal Gak ada yang konslet Modulnya jangan sampai konslet Pasangnya harus bener Skun-skunnya diperhatiin Soketnya diperhatiin Biar gak rusak Karena Sayang-sayang banget Kalo konslet tuh kan Yang sebelumnya itu kan Bersubsidi Jadi ada duit gue juga disitu Sayang-sayang aja Kalo misalnya sampai rusak gitu Dan Video ini Adalah Video pamitan Dari SYRB Yang bersubsidi Dan juga SYRB yang murah Dada dulu Dada Selanjutnya itu Pasti gue bakal ngambil untung Dan Semoga harganya Gak terlalu mahal Jadi Videonya bakal gue tutup Sampai sini aja Mohon maaf Kalo misalnya ada salah-salah kata Gue SW Izin pamit Bye